Roy Kiyoshi secara mengejutkan meramalkan kematiannya sendiri. Mantan kekasih Evelyn Nada Anjani itu meramalkan kematiannya sebelum berusia 40 tahun dan berakhir tragis. Langsung saja, ramalan Roy Kiyoshi membuat geger netizen dan sosoknya menuai penasaran. Ia diketahui mengaku sebagai anak indigo, namun sempat terjerat kasus narkoba. Yuk simak profil Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi mengaku telah mengetahui tanggal kematiannya sendiri. Ia mengaku mendapatkan penglihatan yang mengatakan kematiannya akan terjadi sebelum usianya menginjak 40 tahun. Roy Kiyoshi bahkan memaparkan dirinya akan mati secara tragis. Gue melihat sebelum umur 40 tahun, gue bakal mati tragis. Gue melihatnya sih ada satu makanan seperti diracun, kata Roy Kiyoshi melalui Youtube Langit Entertainment baru-baru ini. Saat menceritakan ramalan kematiannya sendiri, Roy Kiyoshi teringat pengalaman serupa. Ia mengaku mengonsumsi sebuah makanan yang disisipkan benda berbahaya berupa pecahan kaca. Gue pernah dikirimin semur jengkol. Bokap ngeliat ada belingnya, gue gak tahu. Salah gue apa sampai dikirimin kayak gitu, sambungnya. Roy Kiyoshi ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 6 Mei 2020 di kediamannya di kawasan Jakarta Barat karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Setelah menjalani pemeriksaan, pria berusia 34 tahun itu dinyatakan positif benzo. Hari Rabu jam 5 sore, psikotropika, dan pada saat kita lakukan tes urin, dia positif benzo. Kondisinya sangat baik, sangat sehat, orang tuanya juga berkunjung. Kemudian itu ada 21 butir psikotropika, ujar kompol vivik cangkung. Namun ibu Roy Kiyoshi, Meilani Chandrawanita menyatakan anaknya mengonsumsi obat tidur. Meilani juga tidak menyangka karena Roy terseret kasus penyalahgunaan narkoba. Pihak keluarga pun mengajukan permohonan rehabilitas kepada kepolisian. Hingga pada akhirnya, Roy Kiyoshi resmi bebas rehabilitisasi dari rumah sakit ketergantungan obat RSKO, pada tanggal 6 Oktober 2020. Roy Kiyoshi sempat berpacaran dengan Evelyn Nada Anjani pada tahun 2019 lalu, namun sayang hubungan itu kandas di tengah jalan. Kini, Roy Kiyoshi tengah berpacaran dengan Bella Lee, janda dengan dua anak. Bintang film Roy Kiyoshi, The Untold Story itu bahkan menyinggung soal persiapan pernikahan. Pernyataan Roy Kiyoshi soal ramalam kematiannya yang berakhir tragis sebelum usia 40 tahun langsung menjadi viral. Roy Kiyoshi mengaku kematiannya disebabkan oleh racun yang disisipkan di sebuah makanan. Profil Roy Kiyoshi, nama asli, Roy Kurniawan. Nama panggung, Roy Kiyoshi. Tanggal lahir, 24 Februari 1987. Umur 34 tahun. Agama, Buddha, profesi, paranormal, aktor.